Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menantikan video-video terbaru dari Bang Alde Coats dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oke teman-teman, pasti kalian pernah mendengar di SofiePay memberikan opsi lebih hemat untuk transaksi transfer ke bank, apalagi ke rekening bank yang berbeda. Nah, ini dia yang perlu teman-teman tahu bahwasannya di SofiePay ketika melakukan transfer ke bank itu bebas biaya admin dan tidak ada batas untuk melakukan transaksi transfer ke bank, mana aja. Di video kali ini Bang Alde Coats akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk melakukan transfer ke bank dari SofiePay. Tanpa lama-lama, kita lanjut saja ke tutorialnya. Ini dia. Langkah pertama, teman-teman masuk dulu ke akun SofiePay. Nah, kemudian di sini, di halaman berikutnya, di situ teman-teman klik aja isi saldo SofiePay. Nah, di sini saldo aku ada Rp10.000 ya, saldo terakhirnya. Nah, kemudian nanti kita akan diantar ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini, teman-teman bisa melihat ada menu isi saldo, bayar, kode bayar, transfer, transfer ke bank. Nah, karena kita mau transfer ke bank, kita langsung saja klik transfer ke bank. Nah, setelah itu, kita langsung ke halaman berikutnya, yaitu transfer ke nomor rekening. Di sini ada notifikasi, mohon pastikan nama dan nomor rekening sudah benar, sama dengan yang terdaftar, termasuk spasi dan nama depan atau tengah keluarga. Di sini ada nama lengkap, nama bank, dan nomor rekening. Di sini teman-teman langsung masukkan saja nomor, nama lengkap tujuan. Yang dituju, ini kita ketik dulu. Oke. Oke, setelah kita masukkan nama lengkapnya, kita isi. Lanjut kita isi nama bank. Di sini kita pilih, kebetulan aku pakai BRI ya. Jadi, aku klik saja sini BRI. Oke. Nah, setelah itu, lanjut kita isi nomor rekeningnya. Kita isi nomor rekeningnya. Setelah selesai kita isi nomor rekening, kita klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung isikan nominal ya. Nominal uang yang ingin ditransfer. Di situ ada tertera di bawahnya itu jumlah transfer minimum itu Rp5.000. Ya, jadi Rp5.000 pun teman-teman masih bisa melakukan transfer. Nah, sekarang karena kebetulan ini tutup video tutorial, aku klik IG di sini, aku ketik di sini Rp10.000, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, kemudian ini tips keamanan pembayaran, kita klik OK. Lanjut. Kampir masih transaksi, kita klik transfer sekarang. Nah, di sini berikutnya kita masukkan pin SopiPay. Kita masukkan pin SopiPay aku ya. Oke, permintaan sedang diproses, berhasil. Nah, di sini ada autentikasi sidik jari. Di sini aku masih nyaman menggunakan pin ya. Jadi aku tidak menggunakan sidik jari. Kalau teman-teman mau, teman-teman klik aja gunakan sidik jari. Atau kalau misalnya belum mau, klik atur nanti. Di sini aku masih menggunakan pin aja. Oke, halaman berikutnya. Di sini, nah, di sini rincian transfer sedang diproses. Semua sudah ada di sini. Nah, biaya adminnya benar-benar nol. Bebas biaya admin. Teman-teman bisa lihat ya, yang kuling kari merah tadi. Demikian video tutorial dari Bang Ali The Course tentang bagaimana caranya kita melakukan transfer uang dari SopiPay ke bank. Sekali lagi, ini aplikasi yang Bang Ali The Course rekomendasikan untuk teman-teman sekalian yang akan melakukan transfer uang ke bank mana aja. Karena di SopiPay, gratis biaya admin dan tanpa batas transaksi. Demikian video dari Bang Ali The Course. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.